Saudara tim forensik Polda, Jawa Timur terus melakukan proses identifikasi terhadap temuan kerangka manusia di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menduga potongan kerangka ini lebih dari dua orang. Dari penyelidikan awal ditemukan sebanyak 21 bagian kerangka manusia terdiri dari 7 bagian tulang paha, tengkorak, bagian belakang, serta tulang selangka. Tim forensik menduga potongan kerangka yang ditemukan ini milik lebih dari dua orang karena ditemukannya 7 potongan tulang paha. Selain itu saudara, tim forensik juga memperkirakan kematian dari kerangka yang ditemukan yakni 20 tahun lalu. Memang lebih dari dua individu karena beberapa tulang itu misalnya ada 7 tulang paha kan tidak mungkin satu orang punya 7 tulang paha. Jadi bisa jadi lebih dari dua individu ya, dua atau tiga individu. Kita menghitung dari jumlah tulangnya. Artinya mau diperkirakan tulang itu sudah usianya sudah lama? Sudah lama, karena temuannya kan di bantaran sungai, jadi kondisi aliran sungai yang terus-menerus bisa mikis tulang, jadi erosi itu. Sehingga bisa jadi lebih di atas 20 tahun. Potongan kerangka manusia ditemukan di sekitar rumah pompa Wonorejo, Surabaya pada Rabu Lalu, saudara. Tulang-tulang ini ditemukan warga yang sedang membersihkan rumput di sekitar lokasi penemuan. Polisi telah membuka hotline bagi mereka yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Saudara 21, potongan rangka manusia yang ditemukan di Surabaya diperkirakan dari jasad yang telah meninggal 20 tahun lalu. Kita bahas bersama dengan kriminolog Hafina Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas Yasir. Mbak Fina, ini kalau kita lihat ini awalnya ditemukan dua kerangka, kemudian berkembang ini diduga lebih dari dua kerangka manusia yang ditemukan. Ini bagaimana bisa memastikan hal ini? Kalau memastikan kan kita pasti masih menunggu keterangan dari kepolisian ya. Tetapi kalau banyak tentunya kita harus melihat kebelakang 20 tahun lalu itu terjadi apa. Atau yang perlu kita ketahui adalah apakah di daerah itu ada kuburan atau makam sehingga si kerangka ini berasal dari makam tersebut. Atau apakah pernah terjadi banjir? Terus ataukah pernah terjadi bencana? Oke berarti harus di track di... Ya Mbak berarti harus di review lagi ya kebelakang sekitar 20 tahun lalu ini apakah ada peristiwa di area sekitar lokasi yang menyebabkan adanya kejadian ini begitu. Namun kalau seandainya ada dugaannya akan seperti apa? Apakah ini merupakan korban pembunuhan atau nanti akan berkembang pada ini korban bencana alam ataupun peristiwa lainnya? Akan banyak asumsi ketika kita belum tahu keterangan pasti dari kepolisian. Karena pasti ini harus ada penyelidikan lebih lanjut. Kita tidak bisa memastikan apakah ini karena pembunuhan atau yang lain. Tetapi kita yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah di daerah situ apakah ada makam yang membuat yang berdekatan dengan tempat penemuan itu. Siapa tahu ada tengkorak yang terbawa. Karena ini kan kondisinya air. Kita tidak tahu ya kepadatan tanah seperti apa yang memungkinkan ada tengkorak itu masuk ke dalam aliran sungai tersebut. Oke. Apa dari hemat Anda apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh polisi dalam mengidentifikasi kerangka manusia ini sehingga tidak menimbulkan keresahan di publik? Kita kembali lagi. Apakah di 20 tahun yang lalu ada peristiwa orang hilang? Ini kan bisa dibuktikan dari pelaporan. Apakah ada pelaporan ini? Berarti kan polisi harus membuka file-file lama untuk memastikan apakah ada orang hilang. Atau orang di sekitar itu yang ada kehilangan anggota keluarganya. Karena kalau tidak ada yang mengaku akan kesulitan mencocokkan DNA orang yang hilang itu dengan orang yang ditemukan. Kerangka yang ditemukan ini. Termasuk membuka hotline ya? Ini post-coast juga sudah dibuka untuk memberi... Karena kalau membuka hotline itu kan memungkinkan semua masyarakat atau masyarakat dari manapun juga. Bahkan mungkin yang di luar daerah itu, di luar Surabaya untuk menyampaikan bahwa dia pernah kehilangan. Karena kan ini kemungkinannya besar sekali ya. Kita nggak tahu apakah orang di sekitar situ atau orang-orang di tempat lain. Karena orang yang kehilangan keluarga mungkin banyak. Bisa jadi orang yang kerja dari luar daerah terus menuju ke Surabaya dan terjadi kecelakaan. Atau terjadi tawuran misalnya sampai meninggal di tempat itu. Atau pembunuhan atau yang lain kan kita tidak tahu. Sehingga penting untuk diketahui sebenarnya apa yang terjadi di 20 tahun yang lalu ya. Di lokasi kejadian ataupun di sekitar lokasi ya. Karena banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi setelah ditemukan kerangka ini. Kalau seandainya identifikasinya nanti kemungkinan bisa dilakukan dengan tes DNA begitu? Ya betul sekali. Tapi bagaimanapun juga tes DNA itu kan harus dicocokkan dengan para keluarga yang kehilangan. Karena kalau sudah ditemukan juga, kita tidak bisa mengetahui ini bisa dicocokkan dengan siapa. Jadi membuka hotline itu dan menyegerakan keluarga-keluarga yang pernah kehilangan keluarga itu akan membuat lebih cepat terang beneran kasus ini. Kalau ini masih berandai-andai, kalau seandainya tidak ada laporan keluarga yang hilang, tidak ada yang melapor, kemudian tidak ada yang juga menyertakan DNA-nya. Nanti penemuan dari kerangka ini nanti mengarahnya akan seperti apa oleh pihak kepolisian? Kalau tidak ada yang mengakui, ya bagaimana lagi? Berarti dianggap sebagai penemuan kerangka saja. Yang artinya ini membuat, apa namanya, sebagai penemuan biasa saja yang tidak bisa dikonfirmasikan ke siapapun. Oke berarti... Jadi namanya tetap bisa jadi kan kembali lagi bisa jadi. Ini karena ada tempat yang terdekat dengan sungai tadi itu misalnya ada makam atau yang lainnya gitu. Yang memungkinkan tanahnya itu dembur terus sampai masuk ke aliran sungai yang membuat kerangka ini ditemukan. Jadi harus balik lagi ya, polisi harus mengetahui persis sebenarnya apa kejadian yang terjadi pada sekitar 20 tahun lalu. Seperti yang tadi mereka sampaikan ya, penemuan ini... Secara sosial, secara apa, secara pelaporan seperti apa. Ini yang harus dilakukan kepolisian. Oke, kita nantikan nih seperti apa penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan penemuan kerangka manusia. Ini informasinya lebih dari dua kerangka manusia yang ditemukan di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Mbak Hanifa Hasna, kriminolog yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.